Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini Semoga semuanya sehat walafiat Serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan menyajikan video tentang Menyusuri Kawasan Industri Kendal Jawa Tengah Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi Selamat menyaksikan videonya Dan jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen video ini Serta klik tombol loncengnya Agar bisa mengikuti video-video berikutnya Baiklah para sahabat Kendal Industrial Park atau KIP Merupakan kawasan industri terbesar di Jawa Tengah Dengan total luas pengembangan 2.200 hektare KIP merupakan perusahaan patungan Antara 2 pengembang kawasan industri terkemuka di Asia Tenggara Yaitu SEMCorp Development Limited dari Singapura Dan PT Jabab KTBK dari Indonesia Proyek pengembangan kawasan industri ini Mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan Singapura Diresmikan pada tanggal 14 November tahun 2016 Oleh Presiden Indonesia Joko Widodo Dan Perdana Menteri Singapura Lee Shin Loong Alhamdulillah saya berkesempatan untuk menyusuri kawasan industri ini Pada hari Rabu pagi tanggal 24 Juli tahun 2024 Dirilis dalam laman resminya Hingga saat ini KIP telah berhasil menarik 103 badan usaha Dari berbagai industri Seperti makanan, furniture, mode elektronik, otomotif, dan sebagainya Pada tahap satu pengembangannya KIP akan mencakup klaster industri, pusat kota, distrik perbelanjaan, kawasan perumahan, dan rekreasi Pembangunan kawasan seperti ini merupakan yang pertama di Jawa Tengah Bahkan di Indonesia Kawasan ini diharapkan menjadi ekosistem operasional Bagi banyak klaster industri dan sistem ekonomi yang mandiri Melalui kawasan industri ini Kendal digadang-gadang berpotensi menjadi epicentrum ekonomi baru di Jawa Tengah Yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi daerah dan nasional Kendal dianggap memiliki keunggulan geoekonomi Karena kawasan tersebut terletak berdekatan dengan Bandara Ahmadiani Pelabuhan Tanjung Emas Dan dilewati tol Transjawa Jalur Pantura Serta jalur kereta api ganda Jakarta, Semarang, Surabaya Lokasi KIK hanya berjarak tak sampai 40 menit dari pusat kota Semarang Melalui pintu tol Jatingaleh Kemudian keluar di exit tol Kaliwungu Yang berlanjut sekitar 5 menit berkendara Sedangkan dari Jakarta Membutuhkan waktu 5 jam Dan hanya 3 jam dari Surabaya Menggunakan jalur darat via jalan tol Transjawa Kawasan Industri Kendal Kawasan Industri Kendal Beralamat di Jalan Raya Arteri KM19 Berangsong Utara Berangsong Kecamatan Berangsong Kebupaten Kendal Jawa Tengah Saya memasuki kawasan industri ini Dari pintu belakang Sebelum pintu gerbang Pelabuhan Kendal Berikutnya menyusuri kawasan Dan keluar dari pintu gerbang depan Sebagai sebuah kawasan yang menyandang status kawasan ekonomi khusus Banyak kelebihan yang didapatkan oleh KIK Kendal Dibandingkan kawasan industri lainnya Kelebihan tersebut ada pada fasilitas dan kemudahan yang didapatkan Berupa fasilitas fiskal dan non-fiskal Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Implementasi fasilitas fiskal antara lain Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday Pembebasan bea masuk dan PDRI Dan pembebasan PPN Selain itu Diberikan pula berbagai kemudahan Untuk mendapatkan fasilitas tersebut Antara lain Penggunaan aplikasi KIK Yang dikembangkan Lembaga National Single Window PT Kawasan Industri Kendal atau KIK Merupakan satu-satunya pemegang status kawasan ekonomi khusus atau KIK Berbasis industri di Pulau Jawa Yang tertuang dalam PP no. 85 tahun 2019 Para tenan yang berada di dalam kawasan industri kendal Akan mendapatkan berbagai benefit Salah satunya insentif perbajakan Di samping infrastrukturnya lengkap Kawasan ini juga menyediakan solusi layanan satu pintu Untuk membantu membuat segalanya lancar dalam memulai bisnis Serta menyediakan pendampingan dalam hal perizinan Perekrutan tenaga kerja Pengelolaan kawasan Dan lain-lain Saat ini Kurang lebih 80% dari pengembangan fase 1 kawasan telah terisi Terdapat lebih dari 100 perusahaan yang telah berinvestasi di kawasan ini 29 diantaranya sudah beroperasi di kawasan ini Dan sisanya sedang dalam proses pembangunan Perusahaan Indonesia yang berinvestasi di kawasan ini Mayoritas merupakan ekspansi dari kawasan industri Jawa Barat Seperti Cikarang, Bekasi, Tangerang, dan Banten Sisanya adalah perusahaan asing atau multinasional Seperti dari Cina, Taiwan, Hong Kong, dan Korea Beberapa diantaranya merupakan perusahaan di sektor fashion Elektronik, makanan, dan minuman Nah para sahabat Itulah ulasan singkat tentang Menyusuri Kawasan Industri Kendal Jawa Tengah Terima kasih telah menonton videonya Semoga berkenan dan menambah informasi Salam sehat dan sukses selalu Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh